Halo Scorpio, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian Kalian bisa manisikan aja dengan situasi kalian Kalau kalian paham dengan pembacaan ini ya mungkin ini pembacaan kalian Tapi kalau kalian tidak paham dengan pembacaan ini Ya mungkin ini bukan pembacaan untuk kalian Jadi santai aja Kemudian aku akan mengambil satu oracle Untuk acuan dalam pembacaan ini Kita mengetahui tentang apa Oke, kita mulai aja Give your relationship a change Ya, aku akan konfirmasi dengan tarotnya Terima kasih Terlalu banyak ya Terima kasih Terima kasih Oke, aku rasa disini ada yang merasa gagal gitu ya Kenapa? Karena disini ada seseorang dia Entah itu kalian berdua Ataupun di salah satu antara pasangan Di antara kalian berdua yang disini memiliki otoritas Lebih apa ya, dominan gitu Jadi kalian ingin membuat pasangan kalian yang lebih mendominasi pasangan kalian yang lebih mendominasi pasangan kalian disini Sehingga kalian disini Ini merasa ya tidak seimbang Bahkan dalam hubungan kalian pun mungkin gagal untuk dipertahankan seperti itu Dan aku rasa mungkin disini kalian ada yang sudah menjanda gitu ya Atau mungkin disini kalian sulit memiliki anak seperti itu ya Jadi intinya banyaklah kesedihan dalam hubungan kalian ini Oke kalian situasikan aja kondisinya dengan kalian ya Ya seperti itu Oke sebenarnya kalian disini ya sama-sama saling mencintai ya Kalian ingin memiliki hubungan yang stabil Ingin memiliki romansa yang bahagia gitu ya Kalian ingin ya kehidupan percintaan kalian tuh selalu sinkron Selalu apa ya penuh dengan kasih sayang Banyak yang kalian inginkan banyak yang kalian pikirkan dari hubungan ini Yang apa ya yang ingin kalian aplikasikan yang ingin kalian realisasikannya dalam hubungan ini Tapi karena disini ada seseorang yang terlalu mendominasi hubungan Sehingga hubungan ini tuh kayak ya bukan sebuah hubungan Tapi kayak apa ya Ya hanya terpaksa mengikuti orang yang kalian cintai seperti itu aja Bukan menjalin hubungan antara dua belah pihak ya Keinginan dari kedua belah pihaknya gitu Aku melihatnya seperti itu disini Dan oke Kalau kalian memang ingin memiliki hubungan yang baik Yang apa normal Yang bahagia ya sorry Yang bahagia yang selaras gitu ya Kalian harus bijaksana Orang yang mendominasi hubungan ini harus bijaksana Harus juga memikirkan pasangan Keinginan pasangan Dan kalian juga disini harus ada penegasan Orang yang lebih diatur oleh pasangan kalian tuh Kalian harus lebih untuk tegas kepada dia Apalagi kalau kamu laki-laki disini ya Jangan hanya mengikuti keinginan wanita Oke memang untuk sesekali boleh seperti itu Tapi jangan terus-terusan kamu yang selalu Didominasi oleh dia gitu ya Namanya Namanya hubungan itu harus seimbang dan selaras satu sama lain energinya Jangan ada yang Berat sebelah Seperti itu ya Karena disini Give your relationship of change Jadi harus adanya perubahan Harus adanya kerjasama Antara Kalian gitu Kalau ingin hubungan ini tetap Langgeng Ya Karena disini Energinya itu cukup negatif ya Tapi disini sebenarnya bagus banget Tapi ini hanya sebuah kenangan Hanya sebuah impian gitu Hanya ada di benak kalian saja Kalian belum mau untuk merealisasikannya Untuk melakukannya ya Disini the hangman Kalian harus adanya perubahan ya The hangman Kalau kalian Yang pasangan kalian Kali Yang disini Lebih mendominasi pasangan kalian Kalian harus Lebih bijaksana Ya Kalian harus memikirkan juga Si pasangan kalian Ini maunya seperti apa Ya Kalian harus seimbang Dan untuk pasangan kalian Yang Hanya Mengikuti apa kemauan Kalian juga Harus lebih tegas Ya Mengatakan apa yang dia mau Dan apa yang tidak dia mau Dan apa yang harus Diaplikasikan Di dalam hubungan ini Dan apa yang tidak Seperti itu Harus jelas ya Jangan hanya Iya-iya aja Dengan pasangan kalian Ya Maka nanti Energi kalian Akan lelah disini Ya Energi kalian akan Ya Ini sudah negatif Energi kalian Ya Hubungan kalian Tidak bisa seimbang Kalau seperti ini Terus Kayak gitu Kalian harus ya Meningkatkan Apa ya Kerja Secara Kerja Kerja untuk Mempertahankan Hubungan ini Gitu Yang kalian harus Selaras Oke Untuk Energi Oke Zodiac ya Zodiac dalam pembaca ini Yang terkaut Mungkin ini pasangan kalian Scorpio Ini ada Gemini ya Energi yang paling kuat Juga ada Zodiac, Libra, Aquarius Dan Dan Gemini ya Aquarius, Libra dan Gemini Sorry Aquarius, Libra dan Gemini Kemudian ada Cancer, Scorpio dan Pisces Ya Aku rasa cuma itu Energi dari Zodiac yang terbaca disini Tapi tidak menutup kemungkinan Energi dari Zodiac lain pun Bisa resonate ya Oke Sekian dulu pembacaan aku untuk kamu Jadi intinya Kalian harus bisa Bekerja sama Untuk membangun hubungan ini Lebih harmonis dan romantis ya Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya